Oke guys, jumpa lagi di channel stay in game Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bahas Seberapa pentingnya settingan kalian di beat atau bad game guys Karena gini, minggu kemarin kita menang di beat arena Melawan power-power yang jauh di atas akun ini di LX ini Tetap di minggu ini, kita kalah Karena mungkin kayak hal terpele Tetap merubah dengan keadaan impact Ternyata berdampak besar seperti ini guys Oke, nanti kita akan lihat video peak minggu kemarin ya guys Karena belum sempat aneh upload juga Jadi sekarang kita barengin dengan video peak minggu ini guys Jadi seperti ini guys Di peak arena initial X di grup A Dan sun 013X di B Breitani di C dan Laylai di D Nah Laylai minggu kemarin itu ada di B disini ya guys Cuman mungkin dia pindah ke D Nah akhirnya sekarang minggu sekarang ini Dimenangkan oleh Laylai yang powernya 2,8 berapa ya kita lihat dulu Power Laylai sekarang sudah berapa guys Oke, nah Laylai power 2,8,8,9,360 Breitani Rp 2,640,000 Kemudian Mario X Rp 2,500 Yang misalnya ini semuanya sudah rehat Kemungkinan sudah berapa guys Bicara kalian lihat lagi di TX 248 Almega X 243 Diego 222 Kemudian RnDMRC 213 Dan initial X 208 guys Nah dengan power terpaut 800.000 Mau 900.000 Bedanya guys Dengan memiliki hasil yang cukup lumayan Tapi Dapat kita simpulkan Dengan merubah ketingan Dan serial Dramon Bahwa Imperial Dramon di initial X ini Kurang bertaring guys Tapi yang terang aneh Bilang sebelumnya Bahwa dengan formasi 2 tank 1 hitter dan 1 support Itu susah buat ngekill tank yang sangat keras Dan tank laile Kemungkinan bisa dia sudah upgrade Skill set Atau mungkin settingan di balpenya Ataupun mungkin karena Ada yang sendiri yang merubah Settingan di imperial Dramon Aneh sendiri guys Karena kemarin Waktu menang itu Kita gunakan settingan yang memang Yang berdamage Kalau yang sekarang lebih ke yang balance Ternyata Hasilnya Gak bisa ngekill Kambing guling guys Jadi itulah kekurangan dari Formasi yang 1 hitter Kemudian serial Dramonnya Kalau melompom Ya sudah Kalah dengan power yang Lebih besar Karena Hitungannya Kalau misalkan kita pun hidup 4 biji Seperti ini Alfamon Imperial Dramon Balvemon Dan Sakoyemon Masih hidup Tenangkan di tim lawan Cuman tank aja yang hidup Tetapi itu Menangnya berdasarkan power guys Kalau kalian gede power Kalian punya kuasa Di Peak Ataupun Final Arena Kalau Tank kalian Dapat bertahan Sampai dengan Round 10 Guys Oke Sambil kita lihat aja Cuplikannya Seperti ini Kita coba yang unggul Utuh ya guys ya Oke Langsung bisa kalian lihat sendiri Bagaimana cuplikannya Yang disini Formasi Inclx Ada 2 tank Satu hitter Dan satu support Kemudian di tim lawan Satu tank Satu support Dan dua hitter Nah Kemarin Menang dengan Bebak belur Sekarang kalah Hancur lembur Jadi kalian Jadi kalian Kalau misalkan Sudah masuk Mid late game Settingan berubah Sedikit pun Itu bisa Merubah hasil Gak tau Itu musuh Yang berkembang Atau Emang kalian Yang Settingan kalian Yang jadi Jelek Kalau menurut Evaluasi Bagiannya Disini Bahwa Settingan Yang pada Waktu Ini Adalah Lebih Kebelet Jadi Itu Gak Bisa Ngeluarin Damage Yang Gede Karena Settingan Artifaknya Kemarin Menerubah Jadi Habis F Kemarin Menerubah Coba Lagi Untuk Bagaimana Cara Meluarin Potensi Imperial Draman Jujur Juga Belum Bisa Memaksimalkan Potensi Imperial Draman Apakah Harus Full Damage Atau Mungkin Harus Balance Mungkin Harus Seperti Apa Ini Masih Mencari Cari Guys Oke Seperti Itu Ya Karena Emang Imperial Draman All Around Jadi Lebih Unik Kalau Kita Taruh Depan Kita Harus Mempunyai Endurance Yang Kuat Kalau Di Belakang Sudah Pasti Kita Harus Mempunyai Serangan Yang Tinggi Karena Kenapa Karena Di Belakang Terkena Buff Dari Janik Hijau Kalau Misalkan Kalian Menggunakan Pad Seperti Geneng Kuning Kalau Kalian Bosesinya Di Belakang Itu Akan Menambah Teks Dari Digimon Kalian Kalau Di Depan Dia Itu Akan Menambah Defense Defense Dari Digimon Kalian Kenapa Nenaro Terial Ramon Di Depan Karena Lebih Survive Aja Gitu Ceritanya Lebih Survive Dan Depannya Makin Tinggi Karena Dia Juga Pakai Tif Atas Kebetulan Gitu Tetapi Di Metal Ini Di Bisa Kayaknya Potensi Dari Akun Ini Tidak Keluar Lalu Dengan Setting Yang Belet Jadi Tidak Bisa Ngesil Teng Nya Entahlah Ada Dua Kemician Guys Efek Dari Setting Interior Ramon Aneh Yang Dirubah Atau Mungkin Dari Efek Lay Lay Yang Ngesil Kambing Menjadi VR Yang Menurut Analisa Anda Sendiri Harus Dikerjakan Buat Kedepannya Gitu Guys Oke Balik Kemes Silahkan Bersambung Dan Analisa Sendiri Dan Simpulkan Apakah Benar Dari Dari Balcamon Atau Mungkin Dari Balcamon Yang Lebih Keras Guys Oke Kita Tonton Saja Pertandingan Bersambung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati settingan imperial ramon minggu ini berbeda dengan settingan imperial ramon minggu kemarin gitu guys okelah kita coba nanti minggu depan coba lagi di karenanya apakah masih bisa win atau memang yang mungkin lainnya sudah upgrade akunnya menjadi lebih mantap lagi sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa subscribe kemudian like dan komen bila ada yang mau diseguskan terima kasih nah ini adalah video minggu kemarin guys yang belum sempat aneh upload karena kesibukan di real life nya jadi baru kita upload sekarang ya kita startikan pertandingan peak minggu kemarinnya hasilnya seperti apa gitu guys ya nah ini hasilnya ini selesai di juara di minggu kemarin dengan layla di B dan selesai di a kemudian peternya di C dan omega x dd karena sekarang layla pindah gede jadi juara dd nya adalah lagi lagi oke dan matchnya seperti ini ketika lawan lainnya 21 yang dimana imperial ramonnya itu cukup tajam dan bisa ngekill tank dari lele meskipun ya pasti babak blur hasilnya G21 dengan kemenangan yang sangat tipis juga ya nah ini matchnya seperti ini kalian pastikan aja kita akan percepat videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu dia guys di round 5 balpemonya sudah mati yang layelah ya guys ya jadi ada 2 kemungkinan layla yang emang upgrade di balpemonya atau mungkin imperial ramon anak yang sangat-sangat jadi melempam gitu guys ya itu 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 buktinya ya guys ya nah sekarang kita beralih ke match lawan berita ini berita ini berita ini berita ini berita ini ya guys ya yang dengan formasi meta selamat menikmati 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 like kalian mau seperti apa dan jangan lupa silahkan subscribe channel stay in game kemudian diskusikan apa yang mau kalian diskusikan terima kasih